Halo guys selamat datang kembali di channel 1010 Oke guys di video kali ini saya akan review manager Gasper ini guys dengan gaya main yaitu serangan balik cepat Oke disini saya langsung saja bermain di depisi guys Dan saya berada di depisi 4 Turun degradasi dari depisi 3 guys Oke disini saya sudah menemukan lawan dengan namanya Vietnam guys Oke kita akan lihat susunan pemain Oke ini dia susunan dari squad saya yaitu 4,3,1,2 guys Dan dimana level gaya main tim saya sudah mencapai 100% Dimana ini sudah menjadi kekuatan maksimal guys Dan ini dia squad lawan dia juga memakai formasi 4,3,1,2 Yaitu pelatihnya si Luis Enrique guys Oke kita langsung saja ke gameplaynya kali ini guys Oke ini dia pemula menghadapi Vietnam guys Disini salah satu yang tidak menarik dari awal episode berlinia itu Cara masuk gameplaynya guys Tidak kelihatan atau kita sangat sulit melihat mana lawan kita guys Karena sangat apa ya sangat tidak ada desain yang menarik guys di awal mulai gameplaynya guys Oke sudah mulai gameplay Oke disini saya mencoba membuat formasi si Gasper ini guys Mencoba membuat dengan formasi 4,3,1,2 Dimana saya memaksimalkan semua pemain yang mampu bermain di serangan balik cepat Dan saya juga membuat trainer atau training pemain untuk bisa bermain di gaya main di si Gasper ini Dan semuanya sudah maksimal dan dimana bisa kita lihat tadi pemain saya atau formasi saya sudah mencapai level gaya main 100 guys Dimana para pemainnya sudah cocok semua dengan gaya main Gasper ini guys Oke kali ini sepak pojok tapi masih gagal guys Oke disini saya akan sangat kesulitan guys Karena lawannya juga memakai formasi 4,3,1,2 Dimana formasi 4,3,1,2 ini adalah formasi yang berfokus di tengah guys Jadi apabila kita menjumpai lawan dengan formasi 4,3,1,2 Apabila kita menyerang dari tengah itu akan sangat kesulitan guys Dan kita harus mencari solusi agar bisa menerobos Dimana kita bisa menggunakan dari area sayap untuk menerobos formasi 4,3,1,2 guys Apabila kita paksakan untuk menerobos menggunakan atau mengarahkan bola ke tengah itu akan kesulitan Dan kita tidak akan mudah untuk menerobos area tengah dari formasi 4,3,1,2 guys Dimana formasi ini banyak digunakan pro player guys Itu adalah salah satu alasan Karena formasi ini sangat bagus untuk bertahan Dan sangat bagus juga untuk menyerang dengan serangan balik cepat Karena formasi ini terbilang sangat komplit guys Dimana area tengahnya juga bisa kita kuasai Apabila kita bermain possession Formasi ini juga cukup baik untuk digunakan possession guys Dan untuk bertahan juga formasi ini sangat bagus guys Karena pemain kita juga dibantu oleh gelandang 3 gelandang untuk bertahan guys Dan ini sangat baik untuk kita bermain di online match menggunakan formasi ini guys Oke ini dia ada Christian Ronaldo disana Kepada De Jong Kita backpass saja mendapatkan bola Arnold disana Ada Balik Grini Oke disini kelihatan serangan balik-serangan balik yang sangat cepat dari pelatih atau gameplay saya guys Karena formasi ini sangat cocok dengan serangan balik cepat guys Karena disini kekuatan utama dari Gasper ini yaitu serangan balik cepat guys Jadi cocok dengan formasi 4312 guys Apabila kita gunakan dengan formasi yang seperti 433 Tidak akan cocok dengan gaya main si Gasper ini guys Dimana 433 kebanyakan formasi ball position guys Sementara disini Gasper ini menggunakan gameplay serangan balik cepat guys Oke disini saya kecolongan dan gol dong Melalui Cristiano Ronaldo guys Oke disini saya tidak terlalu fokus gameplaynya guys Karena saya juga kesulitan untuk menyerang dia Karena formasinya juga sama dengan formasi saya yaitu 4312 guys Dimana mungkin dia sudah paham betul dengan formasi ini guys Dan langsung saya bisa membalas melalui meta kickoff guys Yang dimana formasi 4312 ini sangat baik untuk meta-meta kickoff guys Atau meta-meta serangan cepat Dan disini saya berhasil mencetak gol melalui meta kickoff guys Dan langsung saja dibalas menjadi satu-satu kali ini Oke Sapi mulai kembali Ada Bapak disana Bapak kepada Debrun Debrun kali ini Debrun kita syuting Masih dapat dong Oke kali ini ada Maldini disana Paling Grini kali ini Tidak berhasil Ada Erwin kali ini Kepada Sapi langsung jauh ke depan Kepada Romario Romario Ada Dejong tapi gagal kali ini Dejong mendapatkan bola Ada Paling Grini Kepada Bapak disana Ada Debrun Masih gagal dong Oke Nah disini bisa kelihatan guys Pemainnya menumpuk di area bawah semua guys Dan itu sangat membuat kesulitan untuk menerobos dari area tengah guys Apabila kita menemukan lawan dengan formasi ini guys Lebih baik kita menyerangnya dari samping saja Atau dari melebar saja guys Karena apabila menyerang dari tengah itu akan kesulitan untuk menerobos pertahanan lawan guys Oke kali ini Debrun ada Bapak disana kepada Ronaldo Ronaldo kepada Bapak kita lawan syuting Nah kelihatan disini guys serangan balik yang sangat cepat dan membuat lawan bingung guys Dimana lawan masih melakukan build up serangan Sementara kita langsung mendapatkan bola dan di counter Dan disini berhasil mencetak gol guys Melalui gameplay yang menarik yaitu gameplay sangat cepat atau serangan balik sangat cepat guys Oke kali ini Christian Ronaldo disana Langsung terobos tidak berhasil kali ini Ada Arnold disana Arnold Arnold mendapatkan bola kembali Ada Bape kali ini Terobos kepada Palaigri ini Ada Arnold kepada Christian Ronaldo Masih gagal Ada Bape disana Kepada Christian Ronaldo kali ini Christian Ronaldo kita lawan syuting Masih mengenai mister gawang Oke Debrun disana Masih gagal kali ini Ada Dejong membawa bola ke belakang Dejongnya Nampaknya lawannya Kenapa ini guys sudah mulai Agak-agak apa dia nampaknya ini Agak lain Oke kali ini kita Sepak pojok Pada Robertson disana kita play single Mantap sekali guys Bisa gol melalui play single Dari Si Robertson Lawannya masih skip golnya guys Tapi Kok gak ada reaksi tadi Nah disini ada dia reaksi Oh nah Diam lagi guys Ngapa ini lawan Kenapa ini lawan guys Oke kali ini sapi disana Dapat kali ini gulit Kita Fokus aja guys Entah kenapa lawan kita Mulai Tidak ada reaksi ya Ronaldo Masih berhasil hitepis oleh Newer guys Oke kali ini Peluang sangat cantik Dari Cristiano Ronaldo Oke Arnold disana Arnold kali ini Kita Panggil rekan kita Kita berikan saja Kepada Robertson disana Robertson kali ini Ke belakang Kita tarik Tapi masih gagal Ada dapat kembali kali ini Ada Dejong disana Ada Dejong Dejong Oke kali ini Dapat Gulit Gulit Dapat saja Kita golkan saja Ronaldo Aduh Masih Tidak bisa dong Masih sulit dong Wadih Ada Dejong Kepada Ringhalan Kita golkan saja guys Entah kenapa lawannya Sudah tidak ada reaksi guys Apakah dia Hanya menonton saja Karena disini Juga dia tidak afkar guys Nah kita lihat Apakah dia masih bermain disini Nah dia masih ada dong guys Tapi kenapa Kenapa guys Apa kena mental kah Oke guys Ini dia Demikianlah review saya Tentang gasper ini Dengan formasi 4 3 1 2 Guys Dimana Dengan gaya main Yaitu serangan balik cepat guys Semoga kalian bisa mendapatkan Manager gasper ini guys Oke Terima kasih guys Sampai disini Video kali ini Sampai jumpa di Konten berikutnya guys Terima kasih guys Terima kasih Sampai jumpa di Sampai jumpa di